Secara tak sengaja, saat warga setempat menggali tanah di utara areal makam Desa Pendem didapatilah struktur bata-bata berukuran besar BPJB Jawa Timur di Trawulan memberikan perkiraan bahwa usia temuan candi di punden ini pada era Pramaja Pahit bahkan bisa jadi dari masa kediri hingga Singosari Kabupaten Malang dan Kota Batu selain terkenal akan keindahan alam dan wisatanya Malang Raya berpredikat sebagai kawasan bersejarah Sebagai suatu daerah yang berada di kawasan bersejarah Maka Kota Batu pun kaya akan jejak budaya masa lampau Hanya saja sejauh ini riset historis arkeologis di daerah batu terbilang kurang Awal penemuan situs baru ini terjadi 25 November 2019 Secara tak sengaja, saat warga setempat menggali tanah di utara areal makam Desa Pendem untuk menanam pohon Alpukat Didapatilah struktur bata-bata berukuran besar Temuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat dan institusi terkait untuk dilakukan peninjauan Akhirnya BPJB Jawa Timur langsung turun ke situs untuk upaya pengamanan dan penyelamatan arkeologis Diduga kuat struktur batu bata tersebut merupakan bangunan candi Hal itu diperkuat dari keberadaan Yoni dan Arcanandi yang berada di punden desa sebelah barat struktur bata yang ditemukan Setelah dilakukan eskavasi tahap 1 pada tanggal 12-14 Desember 2019 serta eskavasi lanjutan tahap 2 pada tanggal 18-20 Desember 2019 dan tahap 3 tanggal 7-16 Februari 2020 Terkuat bahwa temuan itu adalah candi Menariknya struktur candi ini tidak terbuat dari bahan batu andesit atau batu kali seperti kebanyakan candi di Malang Raya melainkan terbuat dari bahan batu bata Pada eskavasi tahap 2 terlebih lagi pada tahap 3 bangunan struktur candi kian terlihat dengan didapatkannya komponen candi yang berupa sumuran persegi pada 14 Februari 2020 Dalam eskavasi tahap 3 apa yang telah dihipotesakan sebelumnya saat eskavasi tahap 1 dan 2 bahwa peninggalan arkeologis yang ditemukan di desa pendem sebagai bangunan candi terbukti akurasinya BPJB Jawa Timur di Trawulan memberikan perkiraan bahwa usia temuan candi di punden ini pada era Pramaja Pahit Menurutnya dimensi ukuran batu bata kuno yang membentuk struktur bangunan candi ini dihipotesiskan sebagai berasal dari masa Pramaja Pahit Bahkan bisa jadi dari masa Kediri hingga Singosari Menurut hipotesis sejarawan Muhammad Dwi Cahyono dimungkinkan embryo dari candi dipendem paling tidak pada awal 10 Masehi Hal tersebut terkait dengan berita di dalam Prasasti Sangguran yang terbaca 14 Sukla Paksas Bulat Surawana tahun Saka 850 Saka Perihal adanya Sanghyang Prasada Kebaktian Imananjung Tempat peribadatan untuk kebaktian di Mananjung Pada mana para undagi menempa logam bausali pada besi jenis senjata di desa kuno Wanua Sangguran melakukan aktivitas peribadatannya Penetapan sebidang tanah di desa Wanua Sangguran sebagai tanah perdigan atau sima terkait dengan biaya penyelenggaraan ritual religis pada bangunan suci atau candi di Mananjung Hal tersebut ditulis pada buku sejarah daerah batu Acangan lokasi Mananjung pada desa Mejoyorejo dan sekitarnya sengaja diberikan dengan mempertimbangkan tempat penemuan Prasasti Sangguran Dengan adanya temuan reruntuhan candi di desa Pendem yang bertetangga desa atau di sekitar desa Mejoyorejo maka terdapat cukup alasan untuk menghipotesiskan bahwa Prasada Kebaktian di Mananjung berada di Pendem yakni reruntuhan candi ini Jika benar Candi Pendem adalah Prasada Kebaktian di Mananjung yang diberitakan Prasasti Sangguran 928 Masehi berarti temuan ini sangatlah penting bagi kesejarahan daerah batu mengingat bahwa sejauh ini telah diketemukan Prasasti Sangguran yang merupakan Prasasti tertua di batu oleh karenanya Prasasti adalah sumber data jenis tekstual maka dari itu Prasasti Sangguran layak untuk dipredikatkan sebagai petanda tekstual mengenai mula sejarah daerah batu oleh karena itu dapat dipahami bila bangunan suci bagi warga desa Sangguran terletak tak jauh dari areal tinggalnya yaitu di Mananjung yang kini namanya menjadi Pendem terkait dengan adanya bangunan-bangunan lama diberantas di Pendem termasuk di dalamnya bangunan candi dan pemukiman yang lantas terpendam yang diartikan dalam bahasa Jawa kependem tanah di areal ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!